Nah, sesuai permintaan kalian, dan akhirnya Misfit Saiti membuka pre-order untuk hoodie di serial One Piece ini, di mana PO bakal dibuka dari tanggal 10 Mei ini sampai tanggal 20 Mei. Ayo, pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Untuk hoodie sendiri, menggunakan bahan katun yang tebal, adem, lembut, dan juga tidak kaku. Untuk warna yang tersedia adalah warna hitam dengan ukuran dari S sampai 4 XL, dan kamu juga akan mendapatkan gratis sticker dan gantungan kunci. Karena kualitas hoodie kali ini sangat bagus, Misfit Society memberikan garansi kualitas 100% uang kembali jika kalian tidak suka dengan hasilnya. Jadi, nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Harga PO hanya Rp 299.000 saja, diskon dari harga aslinya di Rp 450.000. Min, mau desain yang lain juga dong? Kira-kira bisa nggak? Nah, bisa banget dong. Untuk kalian yang pingin, bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Di mana kita mendapatkan banyak sekali hal-hal baru di chapter ini, mulai dari kemampuan komponen revolusioner sampai adanya Holly Knight yang sangat mencurigakan. Jadi, pastikan bantu subscribe dulu channel filmi untuk analisis mendalam dari serial One Piece. Dan pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, jadi siapkan kopi? Jangan lupa menyebabkan ambil posisi PWN. Wadidaw! Kebenaran, di hari itu adalah judul yang sebenarnya sangat simpel, tetapi berarti sangat dalam kepada kita. Karena hari yang dimaksud itu benar-benar berdampang sangat luar biasa ke seluruh dunia One Piece. Dan untuk cover sendiri, diperlihatkan Doflamingo dengan kehidupan barunya. Di mana hal menarik yang kita dapatkan, di sini kita baru saja mendapatkan informasi tentang Holly Knight atau Ksatria Suci, yang juga Doflamingo muncul di chapter yang sama. Yang bahkan Doflamingo sendiri pun pernah mengeluarkan serangan terakhir kepada Luffy yang bernama Luruk Suci. Atau mungkin Sixteen Holly Ballad. Yang apakah ada hubungan di antara kedua ini? Yang... hmm... Oke lah, kita langsung masuk ke isi chapternya. Di mana chapter langsung saja melanjutkan apa yang terjadi di chapter 1082 lalu, saat Sabo, Eva, dan Dragon sedang bersama. Dan Dragon pun berkata bahwa perang di antara mereka sudah dimulai, karena mereka sudah mencegah dan menenggelamkan kapal suplai yang akan dikirim ke Mary Joyce. Di sini Sabo berkata, jika misi mereka pun sebenarnya sudah sukses, karena tujuan utamanya adalah untuk membakar bendera pemerintahan dunia, dan menyatakan perang terhadap mereka semua. Belum ternyata mereka pun mendapatkan tambahan yang luar biasa, yaitu berhasil menyelamatkan Kuma. Lalu akhirnya, Dragon pun meminta maaf terkait apa yang terjadi kepada Kuma, karena akhirnya dia malah pergi lagi. Nah ini nih, ada beberapa tambahan dari sebelumnya, yang ternyata setelah insiden Luffy yang dihancurkan oleh Imo tersebut, yang sejujurnya sangat efek sekali, di mana sebelumnya hanya ada 8 negara yang membelot ke pemerintahan dunia. Nah, tetapi setelah insiden itu terjadi, ternyata tambah 8 negara lagi. Yang berarti saat ini, totalnya ada 16 negara yang siap untuk memberontak. Yang saudara-saudara kalian, 16 ini adalah angka yang sangat-sangat menarik dan sakral sekali di serial One Piece. Mulai dari tadi yang kita bahas di awal, terkait 16 balet yang Doflamingo lakukan di jurusnya tersebut, lalu juga 16 balet yang dilakukan oleh Luffy di Oxbell Pasca Mariport lalu, yang bahkan situ killer pun mengartikan jika 16 balet ini adalah sebagai tanda pergantian sebuah era. Yang apakah era Imo yang sudah berlangsung setidaknya 800 tahun lamanya, akan diganti dengan era yang baru atau Shinji Dai. Jadi utacan lagi nih. Yang bukankah ini akan menjadi sesuatu yang sangat ikonik sekali. Nah lanjut juga, dimana salah satu cara dari negara-negara ini memberontak adalah mereka memutuskan untuk berhenti membayar pajak heavily tribute kepada Ted Ryubito. Dan disini pula akhirnya, kita diperkenalkan sesuatu yang sangat-sangat baru sekali, yaitu ke-9 Satria Suci atau Holy Knight dari Mary Joyce ini. Yang bahkan dikatakan juga, jika mereka ini adalah bagian dari sejarah dan sengaja dikirim oleh pemerintahan dunia untuk menghancurkan negara-negara tersebut. Yang sebenarnya, poin menarik yang kita dapatkan disini, negara ini ada 16, tetapi hanya ada 9 Satria Suci saja yang ditugaskan untuk menghancurkan negara ini. Yang bukankah seharusnya kemampuan dari salah satunya saja sudah sangat gila sekali. Yang sejujurnya, ini akan mengubah plot, cerita One Piece, dan banyak teori terkait untuk ending dari Warbis ini, yang mungkin kita akan buat salah satu teorinya di channel ini juga. Dimana terkait Holy Knight ini, yang kita lihat sendiri leak-nya sudah banyak, dan bahwa salah satunya sangat-sangat mirip sekali dengan Akagamino Seng, mulai dari Jubah dan Pendangai juga. Dan bahasan tentang Holy Knight ini akan kita bahas di video analisis saja ya. Tetapi banyak sekali yang menghubungkan dengan ke-9 Malaikat, yang sebenarnya itu cocok-cocok saja. Karena tugas dari ke-9 Malaikat adalah untuk melayani sang dewa, dan ingat, Imo adalah dewa di dunia ini. Cuma masih belum kebayang saja sih untuk saya pribadi, kenapa orang-orang ini baru saja dimunculkan, tanpa adanya sounding-sounding sebelumnya, di seribu chapter yang sudah kita lalui, yang kira-kira apa nih, yang sedang sudah masak dari plot yang ada. Nah, dimana di sini juga kita mendapatkan sedikit flashback tentang bagaimana Cobra yang akan berbicara dengan para Gorosei. Dan tepat sebelumnya, dia meminta Syakka dan Pel untuk menjaga Putri Vivi. Di sini pula kita diperlihatkan pertarungan Komandan Revolusioner dan Admiral, yang dimana di sini agen dari CP0 pun sangat takut sekali melihat kemampuan dari pasukan revolusioner ini. Yang di situ mereka pun berkata, jika mereka bertarung bukan di Marie Joyce, pasti pertarungan antara Admiral dan Komandan Revolusi ini akan sangat brutal dan destruktif, yang sejujurnya ini sangat wadaw sekali. Di sini juga kita mengetahui, jika Karasu kemungkinan besar dia makan buah iblis logia yang bernama Sosoblenomi, yang berarti buah iblis asap hitam, yang sejujurnya terkait asap hitam ini sangat menarik sekali, yang salah satunya ternyata dia bisa menciptakan semacam makhluk hidup atau gagak-gagak yang luar biasa. Yang sejujurnya dari kemampuan ini, dia secara natural bisa menciptakan apapun. Dan yang menarik adalah di sini, Karasu dia mengeluarkan serangannya dan menyerang Admiral Fujitora di seluruh tubuhnya. Dan itu pula alasan kenapa kita melihat di chapter 957, jika Fujitora penuh dengan perban, dan ketika Fujitora akan melakukan sesuatu yang sejujurnya pasti ini akan sangat epic, eh tetapi kita dilempar ke hal lain terlebih dahulu, yaitu terkait Sabo. Di sini Sabo, dia melihat tubuh dari Kobra yang sudah tidak pernyawa, dan ternyata foto insiden pembunuhan yang disebarkan ke seluruh dunia adalah apa yang kita lihat di chapter ini. Sabo dengan mayat dari Kobra di sebelahnya. Yang sepertinya dari sini, bisa kita bilang Morley dan Karasu sedang sibuk melawan Admiral, dan Sabo keliling dari Mary Joyce, yang akhirnya di sini salah satunya, dia bertemu dengan Kobra dan kemungkinan dekat dari sini juga, akhirnya dia melihat Imsama di tahta kosong tersebut. Nah, sepertinya inilah yang akan menjadi puncak cerita dari Sabo untuk chapter-chapter ke depan, dan chapter pun ditutup tepat saat Kobra akan memasuki ruangan di Gorosei tersebut. Di mana mungkin beberapa bagian yang miss di bahasan-bahasan lain, dan dikatakan jika komandan revolusi tersebut ini unggul untuk melawan Admiral, tetapi ternyata di sini terlihat bagaimana Tendubito yang mengancam kepada para Admiral, jika ada salah satu dari Tendubito yang terluka, maka Admiral yang ada di situ akan dihukum mati. Yang itu pun menjadi alasan kenapa Admiral tidak bisa mengeluarkan kekuatannya secara 100%, dan yang ini pun akhirnya diucapkan sebelumnya oleh Kurouma atau Tensei kepada Akainu. Yang, waduh, ini fix banget nih, chapter depan pasti bakal menjadi puncak untuk cerita Sabo. Yang jadi nih, agar kalian tidak ketinggalan bahasan-bahasan One Piece yang sangat dalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa selesai menuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja, kalau kalian suka, dislike juga kalau suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video ke teman-teman kalian. Gue devela, pamit, and I'll see you guys next time.